Seiring dengan perkembangan teknologi, internet mengubah hidup masyarakat. Sebelumnya, kita bergantung dengan koran untuk mendapatkan informasi. Tetapi sekarang sudah tidak lagi, dan kita bergantinya dengan internet. Karena informasi dari internet itu real time, alias saat itu juga kita bisa tahu beritanya. Nah, munculnya teknologi seperti internet, smartphone lainnya dapat mengubah pola pikir dan berlaku kelompok masyarakat. Ada yang positif, dan ada juga yang negatif. Dan munculnya internet ini bisa bikin adanya perubahan sosial di masyarakat. Nah, kira-kira apa aja ya fenomena perubahan sosial ini? Sebelum jauh ngomongin perubahan sosial di masyarakat, kamu tahu nggak sih masyarakat itu apa? Masyarakat adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi di suatu wilayah dan membantu suatu budaya yang sama. Dan perubahan sikap kita di suatu kelompok itu kita sebut sebagai perubahan sosial. Faktor penyebab perubahan sosial. Terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Secara garis besar, faktor penyebab perubahan sosial dibedakan menjadi dua. Yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal. Yang pertama, demografi. Atau perubahan jumlah penduduk. Perubahan kependudukan mengaruhi perubahan pada seni-seni kehidupan dan menyebabkan munculnya permasalahan sosial dalam masyarakat. Terdapat tiga hal yang memengaruhi dinamika penduduk. Yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Contoh dari dinamika penduduk yang dapat mengaruhi perubahan sosial adalah keberatan penduduk yang dapat disebabkan oleh angka kelahiran yang tinggi. Atau bisa karena migrasi penduduk ke suatu kota. Yang kedua, penemuan baru. Penemuan baru tidak lepas dari sifat manusia yang tidak pernah puas terhadap kehidupannya. Menurut Eli M. Setiadi dan Usman Kolib, penemuan baru dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kesedaran diri setiap individu atau kelompok terhadap perasaan kekurangan unsur kebudayaan, adanya para ahli berkualitas dalam masyarakat, dan adanya dorongan atau motivasi untuk menciptakan penemuan baru dalam masyarakat. Oh iya, penemuan baru ini dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama, discovery. Discovery merupakan penemuan sesuatu yang sebenarnya sudah ada namun belum diketahui oleh siapapun sebelumnya. Kemudian, invention. Merupakan penemuan yang benar-benar baru dan diciptakan oleh manusia. Sedangkan innovation merupakan pengembangan sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Yang ketiga, adanya konflik sosial. Kehidupan dalam masyarakat tidak dapat dilepaskan dari konflik. Terjadinya konflik dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perbedaan kepentingan, pendapat, dan budaya. Contohnya, kebijakan yang diberlakukan pemerintah terkadang dapat menimbulkan konflik sosial apabila terdapat perbedaan pendapat dari masyarakatnya. Faktor eksternal. Yang pertama, ada bencana alam. Bencana alam dapat merusak sistem sosial. Interaksi antara manusia dan alam dapat menyebabkan perubahan lingkungan fisik. Bahkan, perilaku manusia dapat mengakibatkan bencana alam menjadi lebih parah. Sebagai contoh, berkembangnya kapitalisme mendorong negara-negara di dunia mengembangkan industrialisasi. Yang kedua, terjadinya peperangan. Peperangan yang melibatkan pihak lain di luar kelompok sebagai contoh, peperangan antar suku, antar etnik, atau antar negara. Peperangan dapat menyebabkan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat yang terlibat perang tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara normal. Dan peperangan menyebabkan keresahan, hilangnya korban jiwa, dan perekonomian mereka terlambat. Dan perubahan pada sistem kemasyarakat. Sekian dari saya, selebihnya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.